Pasukan perlawanan Palestina meluncurkan 12 operasi berbeda di tepi barat wilayah pendudukan Israel dalam 24 jam terakhir. Pertempuran tersebut sebagaimana diketahui merupakan bagian dari pertempuran Bajir Al-Aqsa. Menurut Pusat Informasi Palestina, operasi tersebut dilakukan dengan serangan tembakan, konfrontasi senjata, pelemparan batu, dan juga alat peledak. Pada Minggu 1 Desember 2024, perlawanan keras terjadi antara perlawanan Palestina dengan pendudukan Israel di desa Sir, tepi barat utara. Dua warga Palestina diketahui tewas dalam serangan tersebut. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan bahwa 4 pejuang Palestina tewas dalam serangan itu dan casatnya diculik oleh pendudukan Israel. Masih berlanjut, pada Minggu Malam Israel menyasar serangan ke wilayah Timur Nablus tempat konfrontasi diawali. Terancam dicopot dari jabatannya, Netanyahu sebut petisi yang menyuruhnya mengundurkan diri sebagai politisasi sistem peradilan. Sebelumnya, Mahkamah Agung sudah meminta Netanyahu untuk merespons petisi itu paling lambat Minggu 1 Desember 2024. Hal itu karena jadwal kesaksiannya seharusnya akan dilakukan pada hari ini. Namun karena ada penundaan, sehingga kesaksian baru akan dilakukan pada selasa 10 Desember. Penundaan tersebut terjadi setelah tim pembela Netanyahu mengajukan permohonan penundaan. Mereka berkata bahwa tidak bisa mempersiapkan kesaksian dengan memadai karena jadwal perang yang sangat padat. Padahal, sebelumnya diketahui bahwa pengadilan sudah memberikan Netanyahu waktu untuk mempersiapkan diri dari bulan Juli lalu. Menurut Lembaga Penyiaran Publik Israel atau KAN, pengacara Netanyahu berdalih bahwa pengelolaan keamanan dan pertahanan Israel membuat Netanyahu tak sempat meluangkan waktu sepenuhnya. Diketahui bahwa Perdana Menteri Israel tersebut menghadapi sejumlah dakwaan berlanjut sejak 2020 lalu. Mulai dakwaan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Sebagai bentuk solidaritas atas Palestina, Angkatan Bersenjata Yaman atau YAF menargetkan serangan ketiga kapal pasokan Amerika Serikat. Serangan tersebut telah dikonfirmasi oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sare dalam sebuah pernyataan. Sejumlah 16 rudal balistik, 1 rudal jelajah, dan 1 pesawat tak berawak digunakan dalam operasi tersebut. Lebih lanjut, Sare mengatakan bahwa operasi tersebut tidak akan berhenti dilakukan hingga agresi di Gaza diakhiri oleh Israel. Sebelumnya, YAF juga menyasar situs vital milik Israel di wilayah Yava menggunakan rudal hipersonik tipe Palestine II. Serangan tersebut terkonfirmasi berhasil oleh juru bicara YAF. Sebagai bentuk dukungannya terhadap Palestina, Katedral Oslo menyelenggarakan Hari Solidaritas Internasional bersama rakyat Palestina. Kegiatan itu dilaksanakan pada Jumat 29 November 2024 dan dihadiri langsung oleh Raja Norwegia, Harold V. Dalam upacara tersebut, Perdana Menteri Jonas Garstor berpidato yang menyatakan komitmen Norwegia untuk perdamaian Timur Tengah. Ia menyatakan dukungannya terhadap Palestina dalam mempertahankan mertabat mereka dengan cara menyetujui setiap solusi yang mengarah ke jalan perdamaian. Merespon spidato persahabatan tersebut, Duta Besar Palestina Mary Antoinette Sedin lantas menyampaikan ucapan terima kasihnya. Duta Besar Sedin pun turut menyoroti perbincangan penting itu sebagai acara pertama yang diikuti oleh otoritas tertinggi Norwegia. Upacara kemudian ditutup dengan penyampaian pesan-pesan dukungan dan juga ajakan masyarakat internasional untuk menggaungkan keadilan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.